Pertama kali saya turun, itu motivasinya setiap pernikahan saya lancar. Jadi tanggal 15 bulan September 2017, itu hari pertama saya turun bagi bagi kasi-kasi negara. Dan saya namanya sedekat Jumat Pertahanan, itu awalnya cuma tiap Jumat saja. Kalau ini tiap Jumat, sampai kemudian kami dapat donasi ruko ini, ruko gratis dari tanggal 4 bulan April kemarin. Makanya kita bisa buka yang tiap hari, makan gratisnya. Kalau masalah target, itu beda-beda kalau yang di jalan sama yang di sini. Kalau yang di jalan itu khusus untuk orang-orang yang membutuhkan. Kayak teman parkir, luang bencang, bulung, dan sebagainya. Kalau yang di sini, yang bukan kerennya setiap hari, itu kita gak ada target. Semuanya disamakan. Kalau BCBC-nya gak sebenarnya? Dari sebenarnya. Tidak sampai terpikir ke sana. Ini jalan saja. Jadi ini di kelola ini? Iya. Iya. Komunitas. Kalau donaturnya gak ada? Kalau donatur, kalau mau ditanyakan ada donaturnya, ada donatur tetapnya tidak, saya gak bisa jawab. Soalnya kami cuma korek donasi itu dari sosial media. Jadi foto, video kita upload, beserta nomor rekening. Kemudian kita edukasi donaturnya, supaya dia transfer saja langsung ke dosa komentar yang masuk. Jadi kita gak tahu siapa-siapa donaturnya. Kalau misalkan ini, kemudian hari ada kendala, apakah kita bisa berjalan? Tidak tersantung kendalanya, bagaimana? Tapi seolah pasti kita tetap lagi. Untuk sampai saat ini, alhamdulillah belum ada kendala yang begitu terakhir. Jadi, ada tidak kakek selanjutannya, jadi selalu tahu apa lagi? Yang mahal gratisnya? Iya. Yang mahal gratisnya hari ini? Tidak ada di sini. Apalagi kan ini baru. Dulu awalnya kita takut jangan sampai warung-warung yang di sebelah. Kita kan dari ujusan di sini warung semua. Kita takut dia selain mereka komplain, marah-marah. Kita tidak tahu awal-awalnya begitu. Tapi, alhamdulillah sampai sekarang, lancar-lancar, lancar. Disuruh yang di sebelah itu. Yang berisi motor, karena ada juga jualan nasinya. Masih kuning. Tadi, kalau cepat di datang, kita lihat. Mereka disuruh ke sini semua makan. Ke sini semua dimakan. Kalau masih yang punya warung, sama pegawai-pegawai yang diisi motor, jadi semua dimakan tiap hari. Kalau jam buka dan tutupnya apa? Jam bukanya habis bulur, jam 1. Ya, jam 1. Tutupnya ya, sampai makanannya habis. Tiap hari kita sediakan sekitar 200 kursi. Jadi kalau itu habis, berarti kita besok lagi. Nah, kita berusaha istikoma di keberlanjitannya. Bukan di konditas banyak tidaknya. Jadi walaupun sedikit, kita tetap harus. Jadi rata-rata masih punya jam jam? Ya, sekarang habis. Ya, sekarang habis. Masar ya? Ya, sebelum masar habis. Jam 2, setengah 3, setengah habis. Kalau menu masakannya yang biasa? Kalau menu masakannya pasti enak. Karena kita catering. Bukan kita yang masak sendiri. Jadi, kayak tadi itu. Kemarin sempat rendam. Air balado. Dua hari yang lalu monro. Jadi seperti itu. Makanya pasti enak-enak. Ada cabang lainnya? Ada cabang lainnya? Ada cabang lainnya. Jadi memang pertama saya bentuk di Makassar. Kemudian saya upload teman-teman yang dikotok-kotok lain juga tertarik. Dan aku juga bikin. Sekarang sudah ada belasan. Ada dikendari, bone. Paling. Palu. Mamuju. Sampai paling jauh di Serui, Papua. Apalagi. Tapi, kan? Terima kasih. Harapannya ke depannya, Kak? Harapannya semakin banyak yang tahu. Semakin banyak cabang-cabang di banyak daerah. Semakin banyak donatur. Semakin banyak orang yang terbantu. Terima kasih telah menonton!